Ya ini dia ya pilkada rasa pilpres ya di pilkada DKI Jakarta ini. Ditambah lagi apalagi ketika ada artis atau juga publik figur ya yang menempel ke pusaran pilgup DKI Jakarta 2017. Memang tidak dipungkiri menjadi sebuah magnet dan juga bumbu pemanis perjalanan pilkada kali ini. Iya kehadiran mereka dinilai potensial bisa meningkatkan popularitas para pasangan calon. Satu persatu pun akhirnya bergerak masuk dalam barisan pendukung siapa saja mereka. Ini dia. Tak sekedar bermodalkan paras dan popularitas, artis Sofia Lachuba berada di barisan depan tim pemenangan Ahok Jarot. Bukan tanpa alasan, Sofia dianggap memiliki kemampuan komunikasi politik mumpuni. Pasalnya, ia juga menjabat ketua Dewan Pembina Wilayah Nasdem di KAY Jakarta bidang politik dan kebudayaan. Pinangan Ahok Jarot terhadap Sofia diharapkan mampu meraih suara dari segmen pemilih perempuan dan pekerja seni. Dari situ saya ditawarkan memanglah jadi film suksesnya Ahok dan Jarot. Ahok dan Pak Jarot dan tanpa berpikir panjang saya oking. Karena memang ditanyanya itu beberapa hari sebelum sudah harus diterang mengkapi itu. Jika pasangan calon lain merekrut artis di barisan dukungan mereka, pasangan Agus Silviana nampaknya diuntungkan dengan istri Agus yang juga merupakan seorang artis, Anissa Pohan. Anissa tak pernah absen mendampingi suami. Tak jarang masyarakat lebih mengenal Anissa ketimbang Agus Harimurti. Saya sendiri sih hanya mengikuti apa yang sudah dibuat oleh tim ya dan juga oleh suami saya dan Abu Silvi gitu. Jadi saya sendiri belum bisa bicara terlalu banyak. Tapi yang pasti peran saya di sini sih sebagai layaknya seorang istri yang ingin mendukung suaminya untuk sukses dan menang insya Allah gitu. Selain Anissa adalah artis Jane Chalimar yang juga masuk jajaran artis pendukung Agus Silviana. Ia didapuk sebagai ketua panitia acara deklarasi dukungan barisan teman Agus Silvi beberapa waktu lalu. Oke, ketika gue lihat sepatu ini ada di peredaran. Sementara tim pemenangan Anissa Baswedan dan Sandiaga Uno juga menggandeng komika sekaligus presenter Panji Pragiwaksono sebagai juru bicara dalam tim pemenangannya. Sebagai sosok inspiratif, sosok Panji diharapkan dapat menarik pemilih muda dengan gaya bicaranya yang dues. Dukungan artis dalam tim pemenangan masing-masing calon memang belum tentu menjamin capaian suara. Karena prinsipnya, daya tarik utama tetap berada di sosok pasangan calon. Menurut Cagup Anies Baswedan, pilkada bukan arena pertempuran. Tapi harus dilihat layaknya sebuah festival, pesta gagasan antar calon yang maju. Jadi kita berteman baik, kenal satu sama lain. Jadi ketika tadi pas gantian ketemu, gantian, apa abis, shift-nya lain ya. Terus kita ketemu, kita foto sama-sama. Jadi kita swap foto tadi, terus kita posting. Dan kita ingin ketunjukkan juga pada semua bahwa ini adalah sebuah festival. Festival gagasan, festival karya, festival rencana. Ini bukan arena pertempuran. Ini adalah arena untuk kita memilih. Dan kita harus merayakan demokrasi ini sebagai sebuah kegembiraan. Taburan bintang dalam perjalanan pilkada DKI boleh jadi masuk bagian adut taktik meraih simpati. Sebelum akhirnya warga memilih satu di antara ketiganya. Tiffany Raitama, CNN Indonesia.